Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di perumahan Geriapamili 4 Sibitung Jadi inilah perumahan yang kita pasarkan, yaitu tipe 36 Tanahnya 60, jadi ini tipe terbesar di kelas subsidi Kelas subsidi itu ada tipe 21, 27, 30, 36 Paling besar itu 36 Yang 21 itu kamar 1 Terus yang 27 itu kamar 2, tapi posisi kamar mandinya di samping ruang tamu Jadi harus memindahkan lagi Nah kalau tipe 30, biasanya tembok belakangnya agak rendah tuh Cuma 1 meter, 1 meter setengah itu tipe 30 Nah kalau 36, ini seperti ini, ini pun tipe 36 yang terbaru Yaitu tengahnya itu nggak ada sekat Tapi kita langsung blong 6 meter, jadi ini adalah 4 meter Terus ruang tamu itu 6 meter sampai ke belakang Terus tinggi tembok belakangnya lumayan tinggi Hampir 3 meter, 2,7 Jadi lumayan spesifikasinya bagus Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu nggak usah renovasi banyak Per Bapak Ibu cuma tiga Yang pertama nanti harus ngerapiin Bak taman ini, jadi kayak seperti itu Bapak Ibu tuh Itu kan udah pada akat tapi belum dirapiin Nanti rapiin masing-masing Kalau karkot udah sama seperti ini Bapak Ibu udah full Tinggal kalau Bapak Ibu punya kendaraan mobil silahkan ini ditutup Boleh Boleh Yang nggak boleh yang sebelah sana Anehkan ya Nggak boleh Atau sebaliknya boleh kalau sana ditutup disini berarti nggak Jangan Itu nggak boleh full ya Nggak boleh full Tujuannya kalau untuk bersih-bersih atau apa-apa Terus yang kedua Nanti di belakang dapur itu ada 60 cm atap yang belum kita tutup Ini lebih mending kalau yang dulu itu setelah ruang tamu udah nggak ada genteng tuh Kebelakang itu plong 3 meter itu Kalau ini udah lumayan Itu sih Bapak Ibu kelebihan kita dari bangunan Bapak Ibu bisa lihat dari atas itu kita pakai genteng beton kita produksi sendiri Batako juga kita produksi sendiri Terus pintu itu kita pakai jati daun pintunya Insya Allah Bapak Ibu ini spek yang menurut saya lebih bagus diantara rumah subsidi lainnya Rumah subsidi itu rata-rata kayu pun rata-rata pakai triplex Kalau kayu keras pun rata-rata ya cuma mahoni lah gitu Nggak sampai pakai jati seperti disini Tapi yang di sana tembok double juga Pak? Double Semuanya kita double itu antar rumah samping juga antar rumah belakang Itu udah double Mau nggak apa? Kita langsung ke dalam aja yuk lihat dalemannya Nggak enak kalau di luar terus Ayo masuk Nah ini Bapak Ibu Pintu utama kita pakai model kupu-kupu Jadi model baru Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu Masuk Kita tembok belakang udah lumayan tinggi Nah ini juga nanti Bapak Ibu yang nutup ini nih dikit lagi 60 cm Kamar mandi udah di belakang udah dikasih apa Bak taman biasanya kan Eh bak taman bak mandi Biasanya kan cuma pancuran doang Kita sekarang ada bak mandinya Untuk cat luar dalem kita pakai merk Jotun Tuh Toren nggak ada Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau toren berarti harus ngedak dulu Biasanya di atas ya Di atas kamar mandi Tuh Dan ini nanti juga Bapak Ibu harus ngerapiin ini nih Karena memang tipe 36 itu cuma sampai sini Jadi harus dirapiin Terus kita dua kamar tidur Kalau anak-anak Tiga kali dua setengah Yang ini Kalau Ruang tidur utama Tiga kali tiga Jadi itu Bapak Ibu Kalau berminat Cukup lengkapi berkas aja Kita tidak ada pembayaran uang apapun Jadi estimasi sih yang Bulan kemarin Ngelengkapi di akhir Januari Alhamdulillah kemarin Minggu kemarin udah ada yang akat Jadi nggak sampai sebulan Itu udah ada yang akat Prosesnya Tapi kalau itu sih Nggak jadi patokan Ya karena ada juga yang sampai tiga bulan Belum akat juga ada Mungkin kendala di berkas atau apa Jadi memang proses beda-beda Kalau yang tercepat dulu Tahun kemarin itu Tujuh hari ada Berkas masukin Tujuh hari sudah akat ada Tahun kemarin Jadi memang prosesnya beda-beda Ya estimasi satu sampai tiga bulan lah Cuma kalau sekarang Insya Allah Kalau berkas Bapak Ibu lancar Bagus ya Paling sebulan udah bisa akat Jadi kita targetkan Sebelum puasa Ramadan Bapak Ibu sudah bisa akat Dan semua disini yang akat KPR Pia Bank Syariah Jadi tidak ada yang pakai Bank konvensional Terus juga Kelebihan kita Sertifikat UDSAM Sertifikat tak milik Jarang banget rumah subsidi di Bekasi ini Yang bisa langsung SHM Rata-rata Cuma hak guna bangun Kita udah SHM Terus untuk lingkungan Bapak Ibu Ambilan sini udah jadi Kayak Mejit udah ada Lapangan berkuda sudah ada Playground sudah ada lima Disini terbangun Dan fasilitas-fasilitas lain Seperti jogging track juga ada Jalanan pun sudah Sudah kita bangun semua Bapak Ibu sudah jadi lah Jadi sebelum kita Pasarkan Jalanan sudah kita Bangun Itu aja Bapak Ibu Kita nanti langsung ke Keliling-keliling Kita nanti lihat Yang sudah pada di Apa Di Akat seperti apa Di blok F Juga kita lihat Nanti langsung kita ke Gate 2 Itu aja yuk Bapak Ibu Mungkin nanti ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Mohon doanya Mudah-mudahan perumahan ini Menjadi perumahan yang Allah Barokahi Bapak Ibu Bapak Ibu yang ingin Memiliki rumah disini Diberi kemudahan Diberi kelancaran Untuk mendapatkan rumah disini Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga sama Pak Tris Pak Tris Terima kasih juga kepada Pak Tris Terima kasih buat Pak Tris Terima kasih buat Bapak Sutrisno Terima kasih buat Pak Trisno Sudah bantu Terima kasih buat Pak Trisno Terima kasih buat Pak Trisno Terima kasih buat Pak Trisno Terima kasih bimbingannya Mas Tris Terima kasih Pak Trisno Terima kasih Pak Trisno Terima kasih Pak Trisno Terima kasih juga buat Pak Sutrisno Sama-sama Sudah banyak bantu Terima kasih banyak kepada Pak Sutrisno Terima kasih banyak ya Terima kasih buat Pak Trisno Terima kasih untuk Pak Trisno Terima kasih untuk Pak Trisno Terima kasih untuk Pak Trisno Terima kasih juga terima kasih Terima kasih juga untuk Mas Trisno Terima kasih Pak Trisno atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih, Pak Tris. Buat Pak Trisno yang telah membantu membantu siapunan bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gryal Famili 4 Cipitung berkat bantuan dari Pak Trisno.